Wakil Presiden Taiwan, William Lai, menyebut jika negaranya tidak akan terintimidasi oleh ancaman dari China. Pernyataan itu disampaikan Lai menanggapi kecaman China merespons kunjungan Lai ke Paraguay dan melakukan transit di New York. Lai menyempatkan transit di New York dalam agenda perjalanannya ke Paraguay pada Minggu 13 Agustus 2023. Lai dengan percaya diri, tidak takut ataupun gentar terhadap besarnya ancaman terhadap Taiwan. Wakil Presiden Taiwan itu pun sempat menyatakan kesediaannya untuk berteman dengan China dalam kampanyenya. Bahkan Lai juga sempat mengunggung untuk bisa memerdekakan Taiwan. Hubungan China dan Taiwan terus memanas sepanjang tahun ini. Setelah kembali meredak, kini tensi hubungan keduanya kembali berpubar setelah Lai melakukan transit perjalanan ke Amerika. Kementerian Luar Negeri China bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengejam Lai sebagai pembuat owner dengan sikap separatis untuk kemerdekaan Taiwan. China juga menyesalkan dan mengejam keras keputusan Amerika Serikat yang disebutnya mengatur persinggahan Lai dalam perjalanannya itu. Negara pimpinan Xi Jinping itu memperingatkan jika mereka akan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat dalam menanggapi lawatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!